Sepropesi Jambi, Kabupaten Sorolangun, daerah paling parah kedua kasus narkobanya setelah kota Jambi. Hal itu dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorolangun, Ihwan Nul Hakim. Dari beragam kasus tindak pidana umum yang ada di Sorolangun, 68% diantronya adalah kasus narkoba, alias paling banyak. Hal itu ditengok dari jumlah bekas kasus yang masuk dari kepolisian kekejaksaan. Sepertinya adanya kepolisian di Sorolangun dinilai Ihwan Nul Hakim belum cukup, perlu adanya tenaga bantuan dari Badan Narkotika Nasional yang berkantau di wilayah setempat. Keinginan Kajari Iko telah disampaikannya ke pemerintah Kabupaten Sorolangun. Bagaimana nantinya di Sorolangun ini ada Badan Nasional Penunggulan Narkotika Kabupaten. Saya berharap demikian karena tahu-tahu rupanya yang dapat adalah batang hari. Pada perkara tindak pidana narkoba untuk wilayah Provinsi Jambi, Sorolangun nomor dua. Jadi perlu suatu benar adanya yang diperlukan adalah Badan Narkotika Kabupaten. Surya Abadi, Jambi TV